Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 1121. Ketika Su Yongqing melihat ada yang tidak beres, dia diam-diam melambaikan tangannya dan bersiap untuk membawa pergi anggota keluarga Su. Lin Mo langsung berdiri dan berkata dengan keras, kakek, karena semua orang ada di sini, mari kita makan sederhana bersama. Su Yongqing tidak bisa menahan gemetar, dia tahu bahwa Lin Mo tidak boleh melakukan hal baik dengan meninggalkan mereka. Baiklah, aku, aku terlalu tua untuk begadang. Kalian makanlah, Jianping, dan suruh aku kembali untuk beristirahat. Jawab Su Yongqing. Su Jianping dengan cepat ingin membantunya pergi. Wang De Xing melambaikan tangannya, dan penjaga keamanan di pintu langsung menghentikan mereka. Ini baru lewat jam 7, menurutmu kenapa kamu begadang? Tuan Wang, tolong buat pengaturannya agar semua orang bisa duduk. Lin Mo terkekeh. Wang De Xing tersenyum dan mengangguk, dan segera meminta seseorang untuk mengganti makanan di rumah. Namun, ada banyak orang di kamar pribadi ini sekarang, dengan begitu banyak orang dari keluarga Su, tidak ada ruang bagi mereka untuk duduk. Lin Mo pertama-tama meminta Su Jianong dan Fang Hui untuk duduk di kursi utama, lalu meminta seseorang untuk membantu Su Yongqing dan membiarkannya duduk. Kemudian, dia memandang semua orang di keluarga Su dan berkata dengan lembut, baru saja, orang tuaku berlutut dan bersujud kepada kakek. Kamu, generasi muda, juga harus menunjukkan kesalahanmu, kepada kakek. Petik 2. Petik 2. Semua orang di keluarga Su saling memandang, Lin Mo berencana membalas dengan cara yang sama. Mereka meminta Su Jianong dan Fang Hui untuk berlutut sebelumnya, tapi sekarang Lin Mo akan membuat mereka berlutut. Wajah Su Yongqing pucat, dia sudah tua dan tidak perlu berlutut. Namun masalahnya, jika anggota keluarga Su berlutut, wajah lamanya akan hilang sama sekali. Su Yu Fang adalah orang pertama yang marah dan berkata dengan marah, Lin Mo, jangan berpikir bahwa karena kamu kaya, kamu bisa menuding dunia luar. Sudah ku bilang, sebagian besar. Orang di sini adalah orang yang lebih tua. Apakah ada orang yang lebih tua? Lin Mo meliriknya, maaf, di mata saya, sebenarnya tidak ada orang tua seperti Anda. Su Yu Fang sangat marah, kamu anak yang tidak berbakti. Kamu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti ini? Lin Mo leng dia berkata, sejak aku menikah dengan Beng Xia, siapa di keluarga Su yang menatapku dengan baik? Siapa di antara yang disebut tetua ini yang telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan para tetua? Petik dua petik dua. Bahkan, mereka melakukan beberapa hal untuk perusahaan, bisnis, memaksa istriku untuk menemani klien, apakah ini yang harus dilakukan para tetua? Tidak berbakti. Ha? Kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang harus kamu tanyakan padaku? Berbakti. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Lin Mo menamparkan meja. Naik dan hancurkan meja menjadi beberapa bagian. Semua orang di keluarga Su gemetar ketakutan, dan beberapa dari mereka yang pemalu bahkan berlutut. Wajah Su Yu Fang memerah dan dia berkata dengan marah, Lin Mo, aku tidak akan berbicara omong kosong padamu. Petik dua. Tidak peduli apapun, kami adalah tetua Beng Xia dan tetua Anda. Anda tidak dapat memperlakukan kami seperti ini. Itulah yang terjadi kami. Jika Anda tidak berlutut, apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Su Yu Fang dulunya adalah seorang yang terkenal cerdik, tetapi sekarang setelah dia lebih tua, dia mengandalkan orang yang lebih tua untuk membantunya menjadi tua. Lin Mo berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Jika kamu tidak berlutut, aku tidak akan memaksamu. Petik dua. Tetapi putrimu ada di sini, bisakah dia berlutut? Ekspresi Su Yu Fang berubah tajam, Lin Mo, kamu, kamu berani menyentuhku dengan satu jari dari putriku, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Lin Mo mencibir, saat kamu memukuli orangtuaku, pernahkah kamu berpikir bahwa kami akan mempertaruhkan nyawa kami bersamamu? Petik dua. Katakan kamu, hari ini, jika kamu tidak berlutut, aku akan membiarkan putrimu mematahkan kedua kakinya, dan itu pilihanmu. Su Yu Fang sangat marah, beraninya kamu. Aku akan bertarung denganmu. Dia meraung dan bergegas ke depan, seperti tikus, ingin melawan Lin Mo dengan putus asa. Namun, sebelum dia mencapai Lin Mo, dia langsung didorong ke tanah oleh beberapa penjaga keamanan. Di saat yang sama, putrinya juga dibawa masuk dan langsung didorong ke tanah. Lin Mo memandang Su Yu Fang dengan dingin, berlutut atau tidak. Putri Su Yu Fang gemetar ketakutan, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kali ini Tiger juga datang membawa tongkat baseball. Dia mengambil tongkat baseball dan membuat beberapa gerakan di kaki putri Su Yu Fang. Dilihat dari posturnya, jika Su Yu Fang tidak berlutut, kaki putrinya tidak akan terselamatkan. Su Yu Fang menjerit dan meronta, tetapi dia terjepit di tanah dan tidak ada yang memperhatikannya. Su Jiangong tidak tahan dan ingin berbicara beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Fang Hui. Fang Hui sering diintimidasi oleh Su Yu Fang selama bertahun-tahun sejak dia menikah. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan dan hanya bisa menahannya dalam diam. Kini menantunya ingin membalaskan dendamnya, tentu saja dia sangat senang. Apalagi Fang Hui juga mengenal orang-orang seperti Su Yu Fang. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang akan terjadi di masa depan. Pada akhirnya, Su Yu Fang berkompromi dan berlutut di depan Su Yongqing. Wajah Su Yongqing pucat, harapan terbesarnya adalah putri ini. Sekarang, putrinya sedang berlutut, yang berarti keluarga Su telah kalah total. Melihat Su Yu Fang berlutut, anggota keluarga Su yang lain hanya bisa mengikutinya. Lin Mo memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, tanpa ampun. Sejak dia memasuki keluarga Su, orang-orang ini terus mengejek dan menghinanya. Orang-orang ini pantas menerima nasib mereka saat ini. Tidak ada gunanya hanya berlutut. Kamu baru saja menamparkan orang tuaku, sekarang saatnya membalas budi. Petik 2. Tampar wajahmu sendiri sampai aku puas. Kata Lin Mo dingin. Su Yu Fang sangat marah. Lin Mo, kamu, tolong berhenti memaksakan dirimu. Aku tidak akan pernah menamparkan wajahku sendiri. Lin Mo mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Harimau di belakangnya melingkarkan lengannya dan menamparkan wajah putri Su Yu Fang. Putri Su Yu Fang berteriak seperti babi yang disembeli. Ekspresi Su Yu Fang tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas, Kamu, lepaskan putriku. Tidak apa-apa jika aku menamparkan diriku sendiri. Dia mengertakkan gigi dan menamparkan wajahnya satu demi satu. Adapun anggota keluarga Su lainnya, mereka hanya bisa menamparkan diri mereka sendiri seperti ini. Fang Hui merasa nyaman, kebencian yang dideritanya selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Setelah makan, Lin Mo membawa pergi Su Jiangong dan Fang Hui. Semua orang di keluarga Supingsan di tanah, mereka berlutut sepanjang malam dan lutut mereka bengkak. Di antara mereka, yang paling tragis adalah Su Yu Fang. Kali ini dia kembali ke Tiongkok dengan ambisi yang besar, pertama, dia ingin memamerkan kahliannya di kota Guangyang, dan kedua, dia ingin menikahkan putrinya dengan keluarga kaya. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi pada hari pertamanya kembali ke rumah. Proyek yang disepakati telah hilang, dan pernikahan putri saya juga bermasalah. Yang paling penting adalah kali ini dia menghadapi pukulan besar di kota Guangyang. Tingkah lakunya yang cerdik sebelumnya tidak ada gunanya di depan orang-orang ini, dan dia tidak punya tempat untuk membuat keributan jika dia mau. Ususnya kini dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Lin Mo memiliki kekuatan seperti itu, dia seharusnya lebih dekat dengan Lin Mo. Dengan cara ini, apalagi proyek grup Warren, meskipun itu adalah proyek grup Yun Chuang, dia bisa mendapat bagiannya. Namun, kesempatan bagus seperti itu telah dilewatkannya sepenuhnya, dan sekarang dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis. Adapun orang-orang di keluarga Su, mereka semua terkejut sekarang. Mereka masih tidak tahu bagaimana Lin Mo mendapatkan 30 persen saham pusat perbelanjaan Tianhua. Setelah sekian lama, Su Yongqing menghela nafas dengan sedih, itu dia, itu dia. Petik 2. Kami masih meremehkan Lin Mo ini. Petik 2. Keluarga Su, jangan pernah berpikir untuk bisa membandingkannya dengan dia. Semua orang di keluarga Su memandang satu sama lain, ekspresi setiap orang sangat kompleks. Ada yang marah, ada yang tidak puas, ada yang bingung, namun kebanyakan menyayangkannya. Mengapa kamu menyesal tidak bersikap baik pada Lin Mo? Dalam perjalanan pulang, Su Jiangong dan Fang Hui dengan bersemangat bertanya kepada Lin Mo bagaimana dia membeli saham pusat perbelanjaan Tianhua. Lin Mo tidak memberi tahu mereka situasi spesifiknya, dia hanya mengatakan bahwa ini adalah hasil dari 10 keluarga teratas yang menjebaknya dan membunuh pemimpin keluarga Liu, dan akhirnya memberikan kompensasi kepadanya. Su Jiangong tampak terkejut dan berkata dengan emosi, kompensasi dari 10 keluarga besar cukup besar. Fang Hui sangat bersemangat, Lin Mo, kalau begitu, maka saya benar-benar dapat memilih toko di pusat perbelanjaan Tianhua. Lin Mo tersenyum dan berkata, Bu, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Selama kamu menyukainya, tidak apa-apa. Fang Hui sangat gembira. Dia ingin membuka apotek ini menjadi toko utama, dan dia juga berencana untuk membiarkan saudara perempuannya Fang Qian mengambil alih apotek ini. Jika apotek ini dibuka, dia tidak hanya akan mendapatkan muka, tetapi Fang Qian juga akan dapat menghasilkan uang. Lin Mo, kamu yang paling bisa diandalkan di tempat kerja. Su Jiangong berkata dengan tulus. Su Beng Xia memeluk lengan Lin Mo, dan suasana hatinya sedang gembira. Keesokan harinya, Su Jiangong dan Fang Hui pergi ke pusat perbelanjaan Tianhua untuk memilih etalase. Tiger secara pribadi menerimanya, dan setelah memilih fasad, Tiger segera mengaturnya untuk ditata. Sejak awal dekorasi, Tiger mengirim orang untuk menindak lanjutinya secara pribadi, jadi Su Jiangong dan Fang Hui tidak perlu khawatir sama sekali. Soal sewanya, apalagi itu, Su Jiangong dan Fang Hui menari dengan gembira, selama ini suasana hati mereka berdua sangat nyaman. Titik-titik-titik, jam 10 malam, kolam naga hitam. Lin Mo, berpakaian hitam, diam-diam tiba di dekat kolam naga hitam. Orang-orang Gu di Taman Baik Siang bersembunyi sebelumnya, jadi dia berencana mencari orang-orang Gu di kolam naga hitam dan bertanya tentang situasi di wilayah Miao. Dalam beberapa malam terakhir, dia akan datang ke kolam naga hitam untuk berjaga. Serangga Gu masih ada di kolam naga hitam, dan orang yang memeliharanya pasti akan datang lagi. Dia bersembunyi di balik batu besar, duduk bersila, memejamkan mata, dan meningkatkan pendengarannya hingga ekstrim. Gerakan sekecil apapun di sekitarnya tidak bisa lepas dari telinganya. Setelah menunggu hampir tiga jam, akhirnya terdengar langkah kaki. Lin Mo membuka matanya dan bersembunyi di kegelapan dan menunggu dengan tenang. Seorang pria bertubuh sedang berjalan di dekat kolam naga hitam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan tidak ada orang di sekitarnya, lalu dia mengeluarkan kompor kecil dari tubuhnya. Dia mengeluarkan sebatang dupa dan menyalakannya di kompor kecil, gelombang asap keluar dari kompor kecil itu. Pria itu sedang duduk di samping kompor kecil, menatap lurus ke permukaan kolam naga hitam. Setelah hampir sepuluh menit, permukaan kolam naga hitam bergolak, seolah ada sesuatu yang akan keluar. Akhirnya, selusin makhluk mirip gurita merangkat keluar dari kolam naga hitam dan mengikuti asap hingga ke sekitar kompor kecil. Pria itu mengeluarkan sekantong barang dari tubuhnya dan melemparkannya ke dekat kompor kecil, gurita segera menerkam barang tersebut dan mulai melahapnya. Pria itu menatap gurita-gurita tersebut dan menghitungnya dengan cermat, seolah-olah sedang mengamati apakah jumlah gurita tersebut berkurang. Setelah menghitungnya dua kali, dia menghela nafas sedih dan duduk bersila di sampingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pada saat ini, batuk ringan tiba-tiba datang dari belakang. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba berdiri dan menolak dengan panik, dia kebetulan melihat Lin Mo berdiri tidak jauh di belakangnya. Pria itu mengerutkan kening, dia menatap Lin Mo untuk waktu yang lama, tidak dapat menentukan identitas Lin Mo. Siapa kamu? Pria itu bertanya ragu-ragu. Lin Mo bertanya dengan tenang, tahukah kamu bahwa membesarkan gu di kota sudah melewati batas? Ekspresi pria itu terkejut, kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Lin Mo, klan Miao Gu. Pria itu melotot, titik, matanya membelalak dan dia menatap Lin Mo lagi untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, dia tampak lega dan menghela nafas lega, jadi, nelayan itu diselamatkan olehmu. Lin Mo telah menyelamatkan seorang pria yang diracuni sebelumnya. Dia diracuni saat memancing di kolam naga hitam. Lin Mo juga menemukan kolam naga hitam berdasarkan petunjuk ini. Lin Mo mengerutkan kening, apakah anda tahu tentang nelayan itu? Pria itu tersenyum pahit, tentu saja saya tahu. Saya memelihara Fudo di sini, dan itu melanggar aturan. Petik 2. Jika ada orang lain yang keracunan karena ini, maka saya itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi, saya akan menghitung jumlah cacing gu setiap hari untuk melihat apakah ada cacing gu yang hilang. Petik 2. Jika ada cacing gu yang hilang, maka saya akan segera pergi dan menemukannya. Orang-orang yang telah melewati daerah ini, menemukan orang-orang yang keracunan, dan mengobati mereka. Petik 2. Ketika saya menemukan nelayan itu, tubuhnya telah pulih. Petik 2. Saya tidak mengerti siapa yang menyembuhkannya pada awalnya. Dia, petik 2. Sekarang, saya akhirnya tahu. Lin Mo tidak bisa tidak terkejut. Dia awalnya mengira bahwa pria ini mirip dengan Sang Zuo dan yang lainnya sebelumnya, dan dia juga menyianyiakan hidup manusia. Tanpa diduga, dia sebenarnya ingin menyembuhkan orang yang terinfeksi racun tersebut, yang di luar dugaan Lin Mo. Setelah berpikir sejenak, Lin Mo berkata, tidak peduli apa, membesarkan Gu di kota adalah di luar batas. Pria itu menghela nafas, saya tahu. Menurut aturan, saya harus memotong tangan saya dan kembali ke Miao. Saya tidak akan pernah keluar dari wilayah Miao. Petik 2. Namun, saya benar-benar memiliki hal penting yang harus dilakukan dan tidak bisa pergi. Petik 2. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjadi bangsawan dan menunggu sampai hal-hal yang telah saya lakukan selesai. Saya rela mati untuk meminta maaf. Lin Mo fudang ekspresinya, hal penting apa yang bisa membuatmu mempertaruhkan nyawamu. Pria itu menggelengkan kepalanya, ini masalah wilayah Miao ku, maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Selanjutnya, masalah ini juga terkait dengan yang mulia. Itu tidak akan ada hubungannya dengan itu. Lin Mo sedikit mengernyit, dia sebenarnya tahu apa yang dibicarakan pria itu, dan dia pasti mencari aman. Tapi masalahnya, Lin Mo tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria ini dengan aman. Namun, setidaknya, pria ini jauh lebih kuat dari anggota klan Gu yang pernah ditemui Lin Mo sebelumnya. Sang Zuo tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi sebelum dia bertemu dengan pemilik ular kelabang, dia kejam dan licik, dan pada pandangan pertama dia bukanlah orang baik. Pria ini cukup bertanggung jawab, Sangat jarang Gu miliknya secara tidak sengaja menyakiti seseorang, namun dia tetap ingin menyembuhkannya. Sambil berpikir, Lin Mo tiba-tiba mendengar suara halus menerobos udara. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat mundur dua langkah, seekor tupai terbang mendarat di tempatnya sebelumnya. Jika dia lebih lambat sejenak, tupai terbang itu pasti akan menimpanya. Tupai terbang meleset dari sasaran dan berbalik lagi untuk bergegas menuju Lin Mo. Wajah Lin Mo menjadi dingin, dia mengeluarkan jarum perak dengan tangan kirinya dan melemparkannya langsung, memakukan tupai terbang itu ke pohon di sebelahnya. Dalam kegelapan, seseorang meraung. Segera setelah itu, beberapa makhluk beracun bergegas keluar dan langsung menuju Lin Mo. Lin Mo juga memegang botol porselen di pelukannya, saat dia keluar baru-baru ini, dia akan pergi ke aman dulu dan meminjam beberapa serang gagu. Setelah Anda bertemu orang-orang dari perbatasan Miao, cara paling mudah adalah menggunakan serang gagu untuk menghadapinya. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba bergegas, berdiri di depan Lin Mo, dan menghentikan semua makhluk beracun itu. Dia menggumamkan beberapa kata ke arah hutan, yang jelas-jelas dalam bahasa Miao, dan Lin Mo tidak dapat memahaminya sama sekali. Di dalam hutan juga ada beberapa tanggapan, orang-orang di dalam tampak sangat marah, dan suara mereka dipenuhi ketidakpuasan. Wajah lelaki itu dingin, dan dia berteriak beberapa kali dengan marah, seolah-olah dia sedang memarahi orang-orang di hutan. Orang-orang di hutan juga marah dan meraung, benda beracun itu benar-benar keluar dari tangan pria itu dan langsung menuju ke hutan gurun. Ekspresi pria itu berubah, dan dia dengan cepat bergegas dan menghentikan semua makhluk beracun itu. Dia berteriak kepada Lin Mo, lari! Dia akan membunuhmu! Lin Mo tampak tenang, bunuh aku! Hah! Sebelum dia selesai berbicara, Lin Mo sudah bergegas ke dalam hutan. Ekspresi pria itu berubah tajam, jangan pergi ke sana. Semakin dekat kamu dengannya, semakin banyak racun yang ada. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Mo sudah menghilang di hutan. Kurang dari satu menit kemudian, suara gemuruh datang dari dalam hutan, diikuti oleh erangan teredam lainnya. Pria itu terlihat kaget, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hutan. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari hutan dan mendarat tepat di hadapannya. Pria itu melihat dengan cermat dan ekspresinya berubah drastis. Orang ini adalah teman yang datang bersamanya. Namun sekarang, pria ini mengeluarkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat, sesak napas, dan sepertinya dia terluka parah. Pria itu tersentak, rekannya cukup kuat. Apalagi dia membawa banyak racun. Tidak mungkin orang normal bisa dekat dengannya. Lin Mo menemukannya dalam satu menit setelah masuk dan melukainya dengan parah siapakah Lin Mo ini. Sambil berpikir, Lin Mo perlahan keluar dari hutan. Yang paling aku benci adalah orang menyerangku dari belakang. Ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Petik 2 Lin Mo tampak tenang dan tidak merasa sakit hati sama sekali. Pria itu semakin terkejut, dia sudah mengerti bahwa kali ini dia sedang menghadapi situasi yang sulit. Pria itu berdiri dengan tangan terkepal dan berkata dengan suara yang dalam, siapa Anda, yang mulia. Petik 2 Anda, mengapa Anda mencari kami? Lin Mo meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah menurut Anda Anda masih memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya? Petik 2 Tanda tanya Petik 2 Pria itu tampak malu dan menghela nafas, apa yang terjadi kali ini memang kesalahan yang kami lakukan. Petik 2 Saya tidak punya keluhan apapun yang ingin Anda lakukan dengan kami. Lin Mo, jangan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di wilayah Miao. Wah, ke-72 Master Dong datang ke kota Guangyang. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia menatap Lin Mo kaget, kamu, bagaimana kamu tahu? Petik 2 Lin Mo berkata dengan dingin, ada insiden orang membesarkan Gu di pinggiran kota Guangyang. Apakah kamu pikir aku tidak akan menyelidikinya? Petik 2 Katakan padamu, saya telah membunuh beberapa orang sekarang. Anggota suku Gu yang taat aturan. Petik 2 Kamu ingat, ini adalah kota Guangyang, bukan wilayah Miao. Petik 2 Ada harga yang harus dibayar untuk membesarkan Gu di sini. Pria itu tampak malu, tetap diam selama-lama sekali, dan berbisik, ini temanku, kami datang ke kota Guangyang tanpa niat apapun. Petik 2 Karena Anda mengenal kami orang Gu, Anda juga harus tahu bahwa kami orang Gu hanya suka tinggal di Gunung Siwan. Petik 2 Kemakmuran dari dunia luar tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungan, kami tidak akan mengingini segala sesuatu di luar. Petik 2 Saya, Sukugu, selalu menjauhkan diri dari dunia, dan saya tidak punya niat untuk bermusuhan dengan Anda. Lin Mo, lalu apa yang kamu lakukan di kota Guangyang? Pria itu menghela nafas, kami, kami datang ke sini sebenarnya ingin mencari seseorang. Petik 2 Orang ini berasal dari perbatasan Miao kami dan sangat penting bagi perbatasan Miao kami. Dia tinggal di luar karena beberapa alasan yang tidak terduga. Kami, kami harus menemukannya kembali. Petik 2 Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa selama kami menemukannya, kami akan segera meninggalkan kota Guangyang dan tidak pernah menginjakan kaki di kota Guangyang lagi. Lin Mo, kamu mencari orang ini apa yang kamu lakukan? Pria itu memandang Lin Mo dan perlahan menggelengkan kepalanya, maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Petik 2 Selain itu, ini adalah urusan wilayah Miao ku dan tidak ada hubungannya denganmu. Lin Mo mencibir, aku tahu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Pria itu tertegun sejenak, kamu, dot apa yang kamu tahu. Lin Mo berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan berkata dengan keras, ulat sutra emas Gu telah muncul di dunia dan akan menelan sepuluh ribu Gu. Petik 2 Miao Jiang, sudah berantakan. Pria itu tertegun dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Pria yang terluka di tanah juga melebarkan matanya dan berkata dengan gemetar, kamu, bagaimana kamu tahu? Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berseru, tidak, kamu dari Guzun, kamu membantu Guzun sedang melakukan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengucapkan bahasa Miao kepada pria itu, memerintahkan pria itu untuk meninggalkannya sendirian dan melarikan diri. Ekspresi pria itu muram dan dia menatap lurus ke arah Lin Mo, ragu apakah akan menggunakan Gu hidupnya untuk melawan Lin Mo. Lin Mo menangkap kata kunci dalam kata-kata orang ini, Guzun. Ye Mei, pelindung Zuo, dan yang lainnya juga menyebut Gu Lord sebelumnya. Apalagi mereka masih bekerja untuk Guzun. Sekarang, dilihat dari nada bicara kedua orang ini, mereka seharusnya menjadi musuh Guzun. Dan siapakah Gu Master ini? Pria itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, namun akhirnya melepaskan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Petik 2. Bagaimana kamu tahu tentang Miao Jiangku? Ini? Ini adalah rahasia Miao Jiangku. Siapa yang memberitahumu? Petik 2. Tanda tanya petik 2. Lin Mo tidak menjawab, tetapi bertanya, aku sudah cukup memberitahumu. Sekarang giliranmu untuk menjawab kata-kataku. Siapa kalian? Berdua. Pria itu berpikir sejenak dan menghela nafas, saya Sang Woo, pemimpin dong dari Tian Sang Dong. Ini saudara saya Sang Hou. Petik 2. Hati Lin Mo tergerak, orang ini ternyata adalah pemimpin dong dari 72 dong di wilayah Miao. Sang Hou berbaring di tanah dan berkata dengan cemas, Saudaraku, dia adalah anggota Guzun, jangan katakan ini padanya. Sang Woo menghela nafas, jika dia benar-benar anggota Guzun, bagaimana dengan wilayah Miao kita? Dia mengetahuinya dengan sangat baik, apa gunanya kita menyembunyikannya? Sang Hou tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, memang itulah masalahnya. Sang Woo memandang Lin Mo dan berkata dengan tenang, ya, kami juga di sini untuk mencari ulat sutera emas Gu. Petik 2. Namun, kami belum memiliki petunjuk apapun. Anda ingin mengetahui keberadaan ulat sutera emas Gu dari kami? Tidak mungkin. Lin Mo tersenyum lembut, saya tidak ingin tahu banyak hal. Saya hanya ingin tahu untuk apa Anda mencari ulat sutera emas Gu. Sang Woo merenung lama waktu, dan akhirnya berbisik, kami, tentu saja kami akan menyambut Gu ulat sutera emas kembali ke wilayah Miao. Pada saat ini, Wu Hou di tanah berteriak, Sudah ku bilang, 72 dong wilayah Miao tidak akan pernah menyerah. Petik 2. Guzun ingin mengontrol wilayah Miao adalah mimpi yang benar-benar idiot. Petik 2. Sekarang 72 tuan dong semuanya datang ke kota Guangyang, hanya untuk menemukan ulat sutera emas Gu. Petik 2. Saat kita menemukannya ulat sutera emas Gu, kita bisa membunuh tuan Gu, Miao Jiang 72 dong akan mendapatkan kembali kebebasannya. Petik 2. Guzun sudah pergi, kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu membantunya. Lin Mo tidak bisa menahan senyum. Ternyata bahwa ini masih masalah perebutan kekuasaan. Tampaknya Guzun ingin menguasai wilayah Miao, tetapi 72 dong tidak mau menyerah. Itu sebabnya mereka ingin menemukan Gu ulat sutera emas dan menggunakannya untuk menghadapi tuan Gu. Kamu harus tahu bahwa ulat sutera emas Gu dapat melahap ribuan Gu. Jika ulat sutera emas Gu dibawa kembali ke wilayah Miao, semua Gu milikmu akan dimakan. Kata Lin Mo lembut, Sang Wu menghela nafas dan berbisik, Guzun telah menguasai wilayah Miao selama 53 tahun, dan 72 dong sangat menderita. Kami lebih baik. Kehilangan seluruh budidaya kami daripada menggulingkan kekuasaan Guzun. Budak, terlihat bahwa penduduk 72 dong benar-benar penuh kebencian terhadap Guzun. Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita harus menemukan ulat sutera emas Gu. Apakah itu berarti kalian 72 orang dong tidak dapat membunuh tuan Gu bersama-sama? Sang Wu berkata dengan suara yang dalam, dalam hal ini dunia saat ini, tidak ada yang bisa membunuh tidak ada lebih dari 5 master Gu. Bahkan jika 72 master dong bersatu, mereka tidak dapat membunuhnya. Lin Mo terkejut, bukankah itu benar? Apakah tuan Gu begitu kuat? Bahkan jika dia benar-benar sangat kuat, tapi dia telah memerintah wilayah Miao selama 53 tahun, berapa lama dia bisa hidup lagi? Petik 2. Untuk menghadapi seorang master Gu, apakah layak memasukkan semua serangga Gu milikmu ke dalamnya? Sang Wu mengerutkan kening, dengan keraguan di wajahnya, seolah-olah Lin Mo seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Sang Hou langsung berkata dengan marah, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu adalah bajingan Gu Sun. Apakah kamu tidak tahu kehidupan Gu Sun? Petik 2. Orang tua itu pasti akan hidup lebih lama dari orang lain. Lin Mo terkejut dan berkata dengan tenang, tentu saja aku tahu, tapi apa masalahnya? Sang Hou dengan marah berkata, omong kosong. Hidupnya Gu adalah keabadian Gu. Gu Master baru berusia 97 tahun sekarang. Berusia bertahun-tahun. Dengan kemampuan dari Gu Abadi, dia bisa hidup setidaknya selama 30 tahun lagi. Petik 2. Jika kita membiarkannya hidup selama 30 tahun lagi, berapa banyak orang di wilayah Miao yang akan bertahan? Lin Mo berpikir dalam benaknya. Terkejut, dia tidak melakukannya, berharap guru Gu mempraktikkan Gu semacam ini. Gu Abadi juga tercatat dalam warisan Liontin Giok. Ini adalah sejenis serangga Gu yang dapat meningkatkan umur secara signifikan, dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Sangat umum bagi mereka yang telah mencapai hal ini untuk meningkatkan umur panjang mereka dan hidup lebih dari 100 tahun. Tanpa diduga, Tuan Gu benar-benar menguasai teknik Gu semacam ini, pantas saja 72 dong begitu ingin membunuhnya. Selain itu, Gu Abadi tidak hanya dapat meningkatkan umur panjang, tetapi yang terpenting, kekuatan tempurnya juga sangat tinggi, dan dikenal sebagai Raja Gu dari wilayah Miao. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Gu Abadi adalah Gu Ulat Sutra Emas terkuat yang legendaris. Lin Mo akhirnya mengerti bahwa Tuan Gu dan orang-orang dari 72 dong sangat ingin menemukan Ulat Sutra Emas Gu. Ulat Sutra Emas Gu terlalu penting bagi Miao Jiang. Penduduk 72 dong ingin menggunakan Gu Ulat Sutra Emas untuk menghadapi Gu Lord. Adapun Gu Zun, dia ingin membunuh Gu Ulat Sutra Emas terlebih dahulu dan menghilangkan ancaman terbesar ini. Meskipun Gu Abadi sangat kuat, ia tidak terkalahkan. Ada begitu banyak orang di 72 dong, dan mereka masih tidak bisa membunuhnya. Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang Ho berkata dengan marah, Hei, apa yang ingin kamu katakan? Kamu adalah bajingan Gu Zun. Apakah kamu tidak mengetahuinya di dalam hatimu? Petik 2. Jika kami bisa membunuhnya, kami pasti sudah membunuhnya sejak lama. Bagaimana bisakah kita diintimidasi olehnya? Berapa lama? Petik 2. Hari ini, tidak lebih dari 5 orang yang bisa membunuhnya. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, satu orang meninggal. Sang Wu tiba-tiba melambaikan tangannya untuk berhenti Sang Ho. Dia tampak tegas dan menatap Lin Mo, kamu bukan seseorang yang bekerja untuk gulor, kan? Lin Mo tersenyum ringan dan mengangguk. Ekspresi Sang Ho berubah, kamu bukan dari Gu Zun. Lalu, lalu kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan padaku? Kamu, kamu sengaja ingin bertanya kepada kami tentang rahasia Miao Jiang. Tanda tanya petik 2. Kamu anak kecil yang tercelanak, manusia. Lin Mo meliriknya, aku tidak bilang aku dari Gu Zun, kamu selalu berpikir begitu. Petik 2. Lagi pula, aku bertanya padamu, kamu tidak perlu menjawab. Sang Ho segera berkata not. Lin Mo melambaikan tangannya, oke, mari kita mulai bisnis. Petik 2. Jika kamu menemukan gadis itu, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Sang Ho berkata dengan marah, saudaraku, jangan beritahu dia. Petik 2. Ini, orang bukan orang baik. Sang, Wu mengerutkan kening dan menatap Lin Mo dengan dingin, mengapa saya harus menjawab Anda? Lin Mo terkekeh, karena saya dapat membantu Anda menemukan gadis ini. Ekspresi Sang Wu berubah, dan keduanya menatap satu sama lain. Lin Mo, kamu, apakah kamu tahu di mana dia? Lin Mo tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membuka botol porselen dan melepaskan ke labang beracun. Saat Sang Wu Sang Hou melihat poison centipede, ekspresinya berubah lagi. Apakah ini ke labang beracun dari wilayah Miao kita? Petik 2. Tetapi mengapa ke labang beracunmu begitu beracun? Seru Sang Hou. Sang Wu terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba matanya membelalak, kamu, apakah kamu melihatnya? Sang Hou bingung, siapa yang dia lihat? Sang Wu memelototinya, bodoh, perhatikan baik-baik. Petik 2. Sebelum ulat sutera emas Miao Jiang Gu lahir, ia akan memberi makan ribuan Gu. Orang yang mengikuti ulat sutera emas Gu serangga beracun akan meningkat pesat. Kelabang beracun ini pasti dibudidayakan olehnya. Ekspresi Sang Hou berubah tajam, dan dia segera menatap Lin Mo. Lin Mo terkekeh, sekarang, kamu bisa menjawab pertanyaanku. Ekspresi Sang Wu menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika dia dapat membantu kita menghadapi Tuan Gu, maka dia akan menjadi dermawan terbesar kita. Petik 2. Kami Miao Jiang, saya harap dia akan dihormati dari generasi ke generasi. Lin Mo mengangguk perlahan. Meski baru saja bertemu Sang Wu, Lin Mo merasa pria tersebut tetaplah seorang laki-laki. Bertanggung jawab dan berani, dia jauh lebih baik dari orang suku Gu yang dia temui sebelumnya. Dengan kata-kata Sang Wu, Lin Mo merasa lebih nyaman. Lin Mo tidak pernah berani menceritakan apa yang terjadi pada Aman sebelumnya karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap Aman. Sepertinya keputusanku untuk datang ke sini malam ini benar. Kamu benar, aku sudah melihat gadis itu. Dan, selama ini, dia mengikutiku. Kata Lin Mo lembut. Sang Wu tampak terkejut dan bertanya dengan cemas, benarkah? Lalu di mana dia sekarang? Lin Mo, jika kamu ingin mengetahui situasi spesifiknya, ikutlah denganku. Sang Wu mengangguk tanpa berpikir, oke. Sang Wu kata dia berteriak dengan cemas, saudaraku, kamu tidak dapat mempercayai kata-kata orang ini. Petik 2. Dia pasti ingin menipu kita dan kemudian membunuh kita. Sang Wu memelototinya, idiot, dengan kekuatannya, ini kamu bisa membunuh kami, kenapa kamu perlu berbohong. Sang Hou tiba-tiba berhenti, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, memang itulah masalahnya. Lin Mo sangat kuat dan membawa racun seperti itu bersamanya. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, keduanya bersama-sama tidak akan menjadi lawan Lin Mo. Memikirkan hal ini, Sang Hou juga berjuang untuk berdiri, dan dengan dukungan Sang Wu, dia terlatih-tatih menuruni gunung bersama Lin Mo. Lin Mo memarkir mobilnya di kaki gunung, dan mereka bertiga langsung menuju ke Taman Wang Jiang. Dalam perjalanan, Lin Mo berkata dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Anda mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada lebih dari lima orang yang bisa membunuh Tuan Gu di dunia sekarang. Apakah Tuan Gu begitu kuat, Sang Wu mengangguk, itu bukan karena dia sangat kuat, tapi tidak mudah untuk membunuhnya. Kamu tahu situasi di Miao Jiang. Sangat sulit untuk membunuh Undet Gu. Hanya lima orang ini yang memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh Undet Gu. Lin Mo Kidao, kalau begitu, kenapa kamu tidak meminta lima orang ini untuk membantumu? Petik 2. Menyambut ulat sutera emas Gu mungkin bukan hal yang baik untuk wilayah Miao. Sang Wu menghela nafas, saya ingin menemukan ini bagaimana mudahkah jika lima orang membantu. Ini urusan wilayah Miao kita. Orang luar tidak mau ikut campur sama sekali. Petik 2. Jika kita maju lebih dari 10 tahun dan Raja Negeri Utara, Lin Xiao, masih ada di sana, dia mungkin bersedia membantu. Tapi, hei, pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya niat. Mendengar kata, Lin Xiao, hati Lin Mo tiba-tiba bergetar. Karena ini nama ayahnya, dia masih muda ketika keluarganya meninggal. Dia hanya tahu bahwa keluarganya cerdas dan ayahnya berkuasa. Tapi dia tidak tahu kalau ayahnya begitu berkuasa. Dia dengan tenang berkata, Lin Xiao, bisakah kamu membunuh Tuan Gu? Sang Wu mengangguk, tentu saja. Dari enam raja di dunia, hanya Lin Xiao yang tak terkalahkan. Petik 2. Dengan kekuatannya, mudah untuk dibunuh. Gu Master. Selain itu, di antara orang-orang kuat ini, hanya Lin Xiao yang memiliki sikap paling heroik dan bersedia menghunus pedangnya untuk membantu ketika menghadapi ketidakadilan. Lima orang lainnya. Semuanya berusaha membersihkan pintu. Siapa yang mau menjaga urusanku di wilayah Miao? Lin Mo bahkan lebih terkejut. Ayahnya sebenarnya tak terkalahkan. Suasana hatinya juga meningkat, dan dia bangga dengan ayahnya. Lin Mo yang mengemudikan mobil, berpura-pura penasaran dan bertanya tentang kejadian masa lalu ayahnya. Terlihat bahwa Sang Wu dan Sang Hou menghormati Lin Xiao. Ketika berbicara tentang Lin Xiao, mata mereka dipenuhi kekaguman. Di akhir kalimat, Sang Wu tiba-tiba menghela nafas, Hei, sayang sekali orang baik tidak berumur panjang. Petik 2. Petik 2. Lin Xiao, penguasa generasi ini, meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Benar-benar mengecewakan. Lin Mo juga merasakan hal yang sama. Tertekan. Pada saat ini, Sang Hou tiba-tiba berkata, apa yang kamu maksud dengan mati tanpa mengetahui apapun. Bagaimanapun, aku merasa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Gu Sun. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Lin Mo tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, Tuan Gu. Maksudmu, Tuan Gu terlibat dalam masalah ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Dia menyakiti Lin Xiao. Sang Hu Sang Hou memandang Lin Mo dengan heran, reaksi Lin Mo adalah begitu intens hingga keduanya kebingungan. Lin Mo tahu dia telah kehilangan ketenangannya dan berkata dengan cepat, Oh, aku, aku hanya sedikit penasaran. Petik 2. Kamu bilang Tuan Gu bukan tandingan Lin Xiao, bagaimana dia bisa membunuh Lin Xiao? Sang Hou meludah, Hef, penggunaan racun oleh Miao Ji yang tidak ada bandingannya di dunia. Dia mungkin tidak bisa membunuh Lin Xiao, tapi dia bisa bekerja sama dengan orang lain untuk meracuni. Sang Wu mengerutkan kening, Sang Hou, jangan bicara omong kosong. Sang Hou berkata dengan cemas, Saudaraku, mengapa aku berbicara omong kosong? Petik 2. Ketika Lin Xi memasuki wilayah Miao untuk mengambil obat, dia pernah memperingatkan Tuan Gu, tetapi Tuan Gu selalu menyimpan dendam. Petik 2. Nanti, ketika Lin Xiao tewas dalam pertempuran, Tuan Gu kebetulan tidak berada di wilayah Miao. Gu Zun tidak keluar dari wilayah Miao selama beberapa dekade. Mengapa dia meninggalkan wilayah Miao selama waktu itu? Petik 2. Pasti ada yang tidak beres di sini. Cahaya dingin muncul di mata Lin Mo. Ia masih belum menemukan petunjuk apapun tentang tragedi yang menimpa keluarganya saat itu. Sekarang, mendengar apa yang Sang Ho katakan, dia tiba-tiba menemukan beberapa petunjuk. Mungkinkah Gu Zun benar-benar terlibat dalam pemusnahan keluarga Lin? Jika ini masalahnya, maka dia harus bertemu dengan guru Gu ini, apapun yang terjadi, dan dia akan mencari tahu apa yang terjadi dengan tragedi keluarga tersebut. Titik-titik-titik. Taman Wang Jiang. Ah Men tertidur. Lin Mo memimpin mereka berdua ke halaman, dan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Wu Hou, saudaraku, cacinggu di tubuhku semuanya gelisah. Apa yang terjadi? Sang Ho tampak bersemangat, aku juga. Sepertinya kita telah mencapai sekitar ulat sutra emas Gu. Wu Hou sangat terkejut, benarkah? Lin Mo membuka pintu, berjalan ke ruang belakang, dan membangunkan aman. Ah Men keluar sambil menggosok matanya yang mengantuk dan mengikuti Lin Mo, saudara Lin, ada apa? Lin Mo, ada dua orang yang ingin bertemu denganmu. Ah Men terkejut, siapa itu? Ya, ya Din Chen dan yang lainnya. Dalam kehidupan aman, selain ibunya, hanya ada Lin Mo dan Din Chen serta istrinya. Lin Mo tidak menjawab dan membawa Ah Men ke ruang tamu. Sang Wu dan Wu Hou sedang duduk di sini, ketika mereka melihat aman keluar, mereka langsung berdiri. Pada saat ini, semua serangga Gu di kedua orang itu merangkat keluar tanpa terkendali, seolah-olah mereka tertarik pada sesuatu. Mereka berdua sangat bersemangat. Ini adalah serangga Gu yang mereka pelihara, tapi dia sangat patuh. Satu-satunya kemungkinan terjadinya situasi di luar kendali ini adalah dengan melihat Gu ulat sutra emas. Ulat sutra emas Gu adalah Gu terkuat di wilayah Miao dan Raja dari semua Gus. Tidak ada keraguan bahwa gadis di depan mereka adalah orang yang mereka cari-cari. Lin Mo, namanya Aman, dan dia berasal dari wilayah Miao Mu. Coba lihat, apakah dia yang kamu cari? Wu Hou dan Sang Wu memandang Aman dengan penuh semangat, dan Aman sedikit bingung. Takut, dia bersembunyi di belakang Lin Mo. Wu Hou berbisik, saudaraku, bukankah kamu mengatakan gadis itu penuh dengan abses? Petik 2. Dia, dot dia tidak memiliki abses. Kulit Ahmen sekarang seperti bayi, putih dan halus, tanpa bekas luka, abses sama sekali. Sang Wu berkata dengan suara yang dalam, dikabarkan bahwa ulat sutera emas Gu dilahirkan bersama manusia. Petik 2. Setelah lahir, telur ulat sutera emas Gu disimpan di permukaan kulit, dan memang terlihat seperti abses. Petik 2. Namun, saat ulat sutera emas Gu terbentuk, ia akan meninggalkan kulit dan mengembalikan kulit ke keadaan semula. Sang Hou tiba-tiba menyadari, kalau begitu dia benar-benar orang yang kita cari. Sang Wu berpikir sejenak dan berbisik, Tuan, bisakah saya mengkonfirmasi ini? Lin Mo melambaikan tangannya, terserah. Sang Wu berkata kepada Aman dengan hormat, saya tersinggung. Setelah mengatakan itu, dia menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya langsung memerah. Sang Hou berseru, Saudaraku, kamu ingin menggunakan hidupmu Gu. Sang Wu tidak berkata apa-apa, dia meraung dua kali, membuka mulutnya dan memuntahkan kalajengking merah sepanjang setengah kaki. Ini adalah Gu kelahiran Sang Wu, Gu terpenting di antara suku Miao Jiang Gu, yang telah ditanamkan di dalam tubuh sejak lahir. Gu kelahiran semacam ini sangat kuat, tetapi jika digunakan, bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri. Ketika Lin Mo berurusan dengan Sang Zuo sebelumnya, dia hanya menggunakan nyawanya Gu ketika dia putus asa. Wu Er disegel oleh jarum perak Lin Mo pada saat itu, dan dia juga menggunakan racun hidupnya untuk mencabut jarum perak itu. Namun, setelah nyawa Gu keluar, begitu tubuhnya mati, nyawa Gu akan menjadi benda tanpa pemilik dan dapat dengan mudah diambil oleh orang lain. Kedua murid Ur mengambil nyawanya Gu dan membunuhnya dengan mudah, hidup Gu menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Gu tidak akan menggunakan Gu kelahiran kecuali benar-benar diperlukan. Setelah kalajengking merah keluar, ia berbalik dua kali dan tiba-tiba merangkak langsung menuju Aman. Ahmen tidak takut sama sekali, malah dia menatap kalajengking merah itu dengan penuh minat. Kalajengking merah merangkak ke kaki Ahmen dan mengelilingi Ahmen beberapa kali, tampak sangat bahagia. Tiba-tiba, ia naik langsung ke kaki Aman, naik ke sepanjang kaki Aman dan ke lehernya. Selama keseluruhan proses, kalajengking merah tidak melukai Ahmen sama sekali, malah terlihat sangat menyukai Ahmen, ia berjalan mondar-mandir di bahu Ahmen, merasa sangat bahagia. Ahmen bahkan mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kalajengking merah itu. Kalajengking merah itu sangat jinak, bahkan jika Aman mengelus ekornya, itu tidak membahayakan dirinya sama sekali. Adegan ini membuat Sang Wu dan Sang Hou tercengang. Sang Wu gemetar karena kegembiraan, itu dia, itu dia. Petik 2. Kami akhirnya menemukannya, kami akhirnya menemukannya. Aman tertegun, dia bingung dan bersembunyi di belakang Lin Mo. Lin Mo tersenyum, apakah kamu yakin dialah orang yang kamu cari? Sang Wu berkata dengan penuh semangat, saya yakin, sangat yakin. Ulat sutera emas Gu adalah raja dari semua Gus. Gu kelahiranku adalah agresif sangat kuat, dia hanya menjadi jinak ketika dia dekat dengan ulat sutera emas Gu. Petik 2. Dia pasti memiliki ulat sutera emas Gu di tubuhnya. Lin Mo mengangguk perlahan. Faktanya, saat pertama kali melihat Aman, dia melihat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Menurut ingatan leluhur Yu Perry, ulat sutera emas Gu adalah raja Gu di wilayah Miao. Setelah Gu ulat sutera emas terbentuk, ia tidak terkalahkan. Namun, bahkan di perbatasan Miao, ulat sutera emas Gu jarang muncul, dan mungkin tidak lahir sekali dalam ratusan tahun. Namun, begitu ulat sutera emas Gu muncul, mereka yang menguasai Gu ulat sutera emas akan menjadi tak tertandingi di dunia. Jadi dia bilang saat itu Aman adalah orang paling beruntung di dunia. Sang Ho berkata dengan penuh semangat, Nona Aman, kami akhirnya menemukanmu. Kami akhirnya bisa kembali ke wilayah Miao. Aman bersembunyi di belakang Lin Mo, wajahnya penuh kepanikan, Saudara Lin, apa mereka, apa yang yang akan mereka lakukan? Lin Mo tersenyum dan berkata, mereka ingin mengantarmu pulang. Aman menjadi cemas, Saudara Lin, aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku hanya ingin untuk tinggal bersamamu. Petik 2, kamu bilang tidak apa-apa, kamu tidak akan mengusirku, kamu bilang. Kata Aman, dan mulai menangis di belakangnya. Sang Wu dan Sang Ho tercengang. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.